Terima kasih Digawe di rumah sakit nalika perlebaran jadi kewajiban anu daik-dedaik kududilakonanku tenaga kesehatan. Sokomo sabageanana kuduleah ngajaga pasien covid-19, anu jumlah nadirong bakal nambahan alatan rea masyarakat anu maksaken mudik kalemburna sewang-sewangan. Nyakawaskitu sawangan sepeberha tenaga kesehatan anu digawe di rumah sakit nalika perlebaran ngaliwatan aplikasi zoom. Ketika saya bekerja, ketika lebaran dan di pasien covid-19 sebenarnya berat. Karena ketika itu dinas harilor rakyat, apalagi saya tidak bisa mudik, itu kita tidak bisa ketemu anak saudara apalagi. Jadi saya saat ini istri baru melahirkan kurang lebih seminggu, anak ketiga baru lahir. Di rumah memang saya keluarga ada ibu yang memang lagi sakit, kita lebaran nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Jadi kebayang istri yang baru melahirkan, gimana repotnya merawat bayi yang baru lahir. Nah itulah yang mungkin menjadi berat untuk saya. Tapi karena ini tugas dan panggilan jiwa saya sebagai perawat, saya ikhlas menjalankan. Sebenarnya saya perasaannya sedih, cuma yang namanya tugas tetap harus dilakukan. Mungkin banyak orang yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar karena covid ini. Tapi sebenarnya saya salah satu dari petugas medis kebanyakan orang. Saya untuk berkumpul dengan istri saya di hari raya saja bahkan sulit. Tapi yang namanya tetap tugas, tetap harus dilakukan. Terima kasih. Ada pengalaman menarik nggak dok saat jaga dok? Oh iya, saat jaga itu kebetulan kami saat jaga mendapatkan beberapa pasien. Dan salah satunya pasien dengan kondisi bayinya, kondisi gawat janin. Di mana kondisi gawat janin ini kan harus dilakukan terminasi segera dan kondisi covid ini. Berbicara mengenai suka-duka, ketika dukanya mungkin saya hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui video call atau telepon. Terus kebetulan memang juga ada beberapa penyekatan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sehingga memang tidak memungkinkan juga untuk saya pulang ke rumah orang tua, ke rumah keluarga, atau mereka untuk datang ke sini. Sehingga saya memastikan, ya sudah lebih baik sekalian saja saya bekerja di hari H. Terus kemudian hal yang menjadi sukanya adalah karena itu adalah tahun keempat saya di RSHS. Jadi rekan-rekan kerja saya di RSHS, baik sesama residen, konsulen, perawat, bidan, ataupun pekarya dan yang lain-lain, itu sudah seperti keluarga kita sendiri ya di sini. Duh Masar karena keterangan salah seorang tenaga kesehatan, kaririaan pasien anu dirawat nateh katepaan covid-18 alatan klaster kula warga. Sebagian pasien mengerupa kaum lansia, anu mobilitasna kawilang arang, tapi katepaanku kula warga nudatang kakimahna. Eta halte nyindekin mengenaan penting nak ngajaga protokol kesehatan, sarta ulah maksakan diri ker ngajug-jug kaimah kula warga, utamana anu gesepuh, nalika mangsa sasalat covid-18.